Nah ini wahong, singkil, tapi kita gak tau bawahnya kayak apa, rata-rata disini rough ya, soalnya kalau kita mencari keringan, kok air agak anggel. Nah ini, ini bekas potongan, terus dia tumbuh jadi akar, ini juga. Ini bekas potongan, tumbuh dia, tumbuh terus menjadi cabang lagi, ini kayak gini ya, ini bisa menjadi rough ini, begini, dan yang jeruh, ini wahong-wahong, itu pokokan-pokokan wahong, nah ciri-ciri daun wahong itu seperti ini. Mungkin untuk wahong, saya memberikan ciri-ciri dulu aja ya, karena takde saya disini gak wahong. Terus, batang besarnya seperti apa? Batang besarnya mirip banget dengan sancang, ini. Nah dia ada bintik-bintiknya seperti ini, ini ciri-ciri wahong, dan daunnya, itu kalau tumbuh liah seperti ini itu super vol. Ini super banget ya, beda dengan sancang, dia bergerigi, bergerigi seperti ini, bawahnya juga, beda warna ya, lembut. Untuk bunga, bunganya mirip dengan sancang, ini yang biasa disebut dengan wahong singgil atau wahong sayur. Nah, dengan melihat batang mudanya, itu dia punya bintik-bintik, bintik-bintik seperti ini. Oke, nah ini namanya wahong, wahong sayur. Ini kebetulan, bagaimana wahong sayur di alam, kebetulan saya lagi di alam ya, memberikan sedikitlah gambaran, karena banyak banget. Sengkepingan, wahong sayur itu apa, wahong sayur itu apa, ya ini wahong sayur itu. Nah, daun, daun itu bisa sampai sebesar ini. Jadi loh ini, ini lebih dari telapak tangan saya. Ini biasa kalau setahu saya, orang pati itu menggunakannya sebagai tambahan. Gak tahu sayur apa itu, tapi saya pernah dengar ini dibuat tambahan atau campuran sayur. Untuk bau, dia khas banget baunya ini, agak-agak lenguk, lenguk ya. Terus, dan jenis wahong ini, wahong ini, itu paling mudah untuk disambung dengan sancang. Kita coba ya, ini dipotong gak apa-apa lah ya. Ini kambiumnya, itu dia tebel, tebel banget ya, tebel banget. Terus, paling mudah disambung dengan sancang dibandingkan wahong paut, seperti itu. Karakternya, ya kalau kita mencarinya di daerah-daerah kresang atau apa, wahong ini itu kebanyakan dia itu bermotif ya, karena untuk menjadikannya sebuah keringan, itu pohon ini itu bagus, keringannya bagus-bagus. Cuma selama ini, selama saya hunting di lokasi ini, itu jarang banget menemukan yang model keringan, seperti itu. Untuk pucuknya, seperti ini, nanti dengan misal di jalan melihat ya, seperti ini. Ini semuanya wahong ini. Ini wahong semua. Oke, sedikit ya gambaran tentang wahong, karena sudah mulai hujan, hari ini kita informasikan bagaimana pohon wahong itu di alam liar. Oke, terima kasih. Semoga ini menghibur, tidak hanya donggel, tapi saya memperlihatkan beberapa pohon wahong, itu ada yang besar. Kalau jendengan mau lihat, kita lihat yang gini. Nah, ini ada yang besar. Nah, ini wahong. Ini wahong semua ini, dan besar-besar semuanya. Oke, terima kasih. Salam, 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 hormat, salam, sobat abu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.